Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel petani sukses Bagaimana kabar anda? Semoga sehat selalu tak kurang suatu apapun Di video kali ini saya akan mengulas atau membahas Bagaimana caranya kita mencegah dan mengendalikan penyakit habar daun atau kresek Yang sering menyerang pada tanaman padi kita Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi yang pertama Jika saya mengupload video-video berikutnya Penyakit hawar daun bakteri atau orang menyebutnya penyakit kresek Merupakan salah satu penyakit padi yang sering dialami oleh para petani di Indonesia Penyakit ini disebabkan oleh patogen yaitu berupa bakteri Yang diberi nama Santomonas orisai Penyakit ini menyerang padi dari semua fase Mulai dari pembibitan, pertumbuhan, sampai menjelang panen Penyakit ini menginfeksi melalui lupang daun Atau luka daun Bisa juga lewat lubang alami daun berupa stomata atau mulut daun Penyakit ini menyerang pada klorofil daun atau yadija daun Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis Apabila ini menyerang pada tanaman muda atau masa vegetatif Maka tanaman akan mati Jika penyakit ini menyerang pada masa generatif Maka pengisian gabah akan menjadi tidak sempurna Bila penyakit ini menyerang pada usia vegetatif atau masa muda Maka tanaman akan menjadi layu dan mati Kejala ini orang menyebutnya penyakit kresek Penyakit ini mirip dengan penyakit sundep Yang timbul akibat serangan penggarek batang pada masa vegetatif Kejala penyakit hawar daun atau kresek Dimulai dari tepi daun yang berwarna ke abu-abuan Lama-lama menjadi coklat kemudian mengering Apabila penyakit ini menyerang pada tanaman saat berbunga Maka pengisian gabah akan menjadi tidak sempurna Menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau hampa Orang Jawa menyebutkan menjadi kapak Penyakit ini bisa menyebabkan kerugian petani Antara 50-75% Jika peserangannya parah Penyakit ini disebabkan oleh faktor lingkungan juga Karena penyakit ini timbul di saat kelembaban sangat tinggi Biasanya penyakit ini timbul di saat musim penghujan Pemberian pupuk nitrogen dengan dosis tinggi Tanpa diimbangi dengan pupuk kalium Tanaman padi rawan terserang penyakit hawar daun atau kresek Oleh karena itu untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri Di saat kelembabannya tinggi atau di musim hujan Disarankan tidak menggunakan pupuk nitrogen secara berlebihan Gunakan pupuk kalium dan disarankan untuk tidak menggenangi air secara terus menerus Sebaiknya pengairan dilakukan secara berselang Cara pengendalian penyakit ini yang pertama adalah dengan cara pemilihan bibit yang sehat Jika ada kejala tanaman yang sekiranya terserang Maka jangan ditanam Karena penyakit ini sangat cepat sekali menular pada tanaman yang lain Kemudian cara penanaman Cara penanaman disini untuk mengurangi kelembaban di lingkungan sekitar tanaman padi Maka disarankan untuk menanam dengan cara jajar legu Kemudian menggunakan sistem pengairan secara berselang Cara ini akan mengurangi kelembaban di sekitar tanaman padi tersebut Dengan penanaman secara jajar legu Ini akan mengurangi pergesekan antara daun atau antara tanaman yang mengakibatkan luka dan menyebabkan infeksi bakteri santomonas orisai yang menyebabkan penyakit hawar daun atau kresek Kemudian cara pemubukan Cara pemukan disini adalah dengan mengurangi unsur nitrogen pada tanaman di saat musim penghujan Karena dengan kebanyakan nitrogen maka tanaman padi akan lebih rentan terhadap penyakit kresek Dengan pemberian pupuk kalium maka tanaman padi akan tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri Oleh karena itu untuk menekan perkembangan penyakit ini dan memperoleh hasil produksi yang tinggi Disarankan untuk menggunakan pupuk nitrogen dan kalium secara berimbang Kemudian sanitasi atau kebersihan lingkungan harus diperhatikan Karena patogen ini bisa bertahan hidup di inang alternatif seperti rumputan Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kebersihan di sekitar sawah kita Keluma-keluma yang tumbuh sebagainya kita bersihkan Juga sisa-sisa tanaman yang sudah terkena patogen ini harus kita bakar atau kita buang Untuk pencegahnya sebaiknya menggunakan bibit yang tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri Sebaiknya menggunakan bibit yang berlabel Banyak sekali bibit yang berlabel yang beredar di pasaran seperti Inpari 32, IR64, Cihirang dan masih banyak lagi bibit-bibit yang berkualitas Kemudian mencegah infeksi bibit melalui luka Dengan cara tidak memotong daun pucuk sebelum kita menanam Biasanya para petani sebelum menanam padi Biasanya pucuk daun dipotong dulu Itu sebaiknya jangan kita lakukan Untuk pencegahan dan pengendalian menggunakan pesticida Kita bisa menggunakan pesticida atau bakterisida Banyak sekali bakterisida yang beredar di pasaran Seperti plantomisin, nordoc, agreb, baktosim Dan banyak sekali macam-macam merek bakterisida yang beredar di pasaran Namun sebaiknya penggunaannya harus hati-hati Seminimal mungkin agar lingkungan Ataupun ekosistem yang ada di sekitar kita tidak rusak Demikian sedikit penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam bertani Jaga kesehatan selalu Salam Satu Lumpur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!